Eh ntar dulu dong sebelum nonton video ini jangan lupa like dan subscribe dan jangan lupa nonton video sebelumnya dan jangan lupa follow instagram risulilubis bye bye Ustadz Sanimunir ini Bapak-bapak ibu-ibu sekalian ada pun topik yang akan dibahas pada malam hari ini adalah mengenai penyembuhan dalam nama Yesus Sesungguhnya lebih tepatnya adalah penipuan penyembuhan dalam nama Yesus Sesungguhnya lebih tepatnya adalah penipuan penyembuhan dalam nama Yesus Apa penipuan dalam penyembuhan atas nama Yesus? Pak Sanimunir Anda itu ngomong awur Saudara itu pikirannya sudah miring Jadi asal ngomong suka-suka Saudara saja Pak Sanimunir Penipuan itu Itu pidana Kenapa Anda tidak laporkan ke polisi? Siapa yang menipu itu? Menipu orang Menyembuhkan orang dalam nama Yesus dengan tipu-tipu Jadi Anda ngomong jangan ngawur Sekarang ini di seluruh dunia bukan hanya di Indonesia Tetapi di negara-negara lain terutama di negara-negara berkembang Tren penyembuhan dalam nama Yesus ini adalah sedemikian hebatnya Mengapa? Karena ini merupakan program yang paling ampuh untuk memurtadkan umat Islam yang berada di negara-negara terkebelakang Seperti Indonesia dan negara-negara Asia lainnya serta Afrika Mengapa umat Kristiani atau pemimpin gereja menggunakan trik-trik pengobatan atau penyembuhan dalam nama Yesus Untuk menyesatkan umat Karena kendaraan ini adalah kendaraan yang cukup ampuh Dimana umat dapat melihat bukti yang real Bapak-bapak ibu-ibu sekalian Tidak jarang kita melihat Ketika seorang bapak Seorang suami Seorang kakek Yang sudah terkapar Tidak berdaya menunggu sakratul maut di rumah sakit Lalu tiba-tiba Datanglah rombongan Dari para penginjil Apakah itu penginjil dari katolik Penginjil dari protestan atau dengungan yang lain Meminta Kepada orang tua Meminta kepada anak yang sedang menjaga pasien yang sakrat ini Agar didoakan Supaya memperoleh kesembuhan dalam nama Yesus Ada kalanya bapak-bapak ibu-ibu sekalian Seorang anak yang sedemikian cinta kepada orang tuanya Seorang istri yang sedemikian cinta kepada suaminya Yang sudah dalam keadaan sekarat Dan dokter sudah memberikan lampu kuning Bahwa sudah tidak ada harapan Lalu tiba-tiba datang seseorang Yang seakan-akan merupakan bayangan juru selamat Yang akan mengangkat Si suami Atau si bapak yang sekarang sudah sekarat Untuk kemudian sehat kembali Dengan syarat Bahwa Si suami atau si bapak tersebut Harus didoakan dalam nama Yesus Seorang ibu yang cinta kepada anaknya Seorang istri yang cinta kepada suaminya Seorang anak yang cinta kepada bapaknya Ada kalanya memandang Atau mempertimbangkan Bahwa kesehatan seorang bapak Kesehatan seorang suami Kesehatan seorang istri Adalah di atas segala-galanya Dan dalam keadaan terdesak Seperti inilah Para penginjil Masuk dan kemudian Menawarkan penyembuhan Dengan imbalan kemurtadan Tentu yang menjadi pertanyaan Mengapa sedemikian ampuh Bapak-bapak ibu-ibu sekalian Kita bisa melihat Bagaimana di televisi Kita terkecoh Seseorang yang mengatakan Datang dengan kaki yang lumpuh Tiba-tiba Haleluya Dalam nama Yesus Semuh Dan orangnya tiba-tiba bisa berjalan Orang yang tadinya rabun Mengaku tidak melihat Apakah benar atau tidak Begitu didoakan dalam nama Yesus Kamu bisa melihat Dan ternyata melihat Tetapi ternyata Di dalam modus Yang kami terbitkan Sudah berapa bulan Sudah hampir satu tahun Gus Dur didoakan Puluhan pendeta Di mana? Di Senayan ya? Di Senayan Di Senayan Mereka memanggil Yesus Apa yang terjadi? Gus Dur sampai sekarang Tidak pernah sembuh matanya Ya Pak Apa? Pak Sani Munir? Oh Anda melihat Ada orang-orang Ya Yang Anda lihat Lewat televisi Didoakan dalam nama Yesus Terjadi mujijat-mujijat Kesembuhan ya Kurang lebih Yang lumpuh jalan Yang buta lihat Yang tuli dengar Dan sebagainya Ya Luar biasa nama Yesus itu Nama Yesus itu ajaib Makanya Pak Sani Munir itu Kalau tidak pakai nama Yesus Bagaimana mungkin Sani Munir itu bisa menyembuhkan Jemaahnya Pak Sani Munir Pernah gak Anda Mendoakan Jemaah-jemaah Yang Anda pimpin itu Sembuh Berapa kali? Ya Pakai nama lain sih Jadi Harus pakai nama Yesus Baru sembuh Karena Alkitab bilang Segala kuasa di sorga Di bumi Itu ada pada Yesus 428 Ayat 16 Sampai seterusnya Yesus berkata Ya kan Sembuhkanlah Orang sakit Demi namaku Usir setan Demi namaku Jadi Di dalam nama Yesus ini Ada kuasa Yang dasyat Dan luar biasa Sani Munir Dasyat luar biasa Kuasanya Setan-setan pun Takluk Demi namanya Saya sudah praktekan Saya pelayanan Di pedalaman Kalimantan Pedalaman Irian Jaya Pedalaman Sumatera Banyak Mujijat-mujijat terjadi Dukun-dukun pun Tunduk kepada Nama Yesus Mereka bertobat Terima Yesus Sebagai Tuhan Dan jurus samad Jadi pas Sani Munir Memang nama Yesus ini Ajaib Mangkanya Bapak harus Mengenal nama itu Iya Kok malah Buat buku Lagi Makin buta Makin buta Nah Ini sesungguhnya Membawa kita Kepada perenungan Bahwa sekarang Telah terjadi Program Pemurtadan Program Melalui Pengaruh Psikologis Pengaruh Perasaan Karena ini Akan membawa Suatu dampak Yang lebih hebat Karena sangat mudah Orang untuk Murta Dari mana Asal-usulnya Penyembuhan Dalam nama Yesus Asal-usul Penyembuhan Dalam nama Yesus Yang kemudian Mengarah Kepada Mempertahankan Yesus Itu diambil Dari Markus Fasal 2 Markus Fasal 2 Ayat 5 Yang berbunyi Hai anakku Dosamu Sudah diampuni Coba lihat Gereja mengatakan Siapa yang berhak Atau berkuasa Mengampuni dosa manusia Hanya Tuhan Dan Yesus Mengampuni dosa manusia Berarti Yesus adalah Tuhan Silahkan buka Markus Fasal 2 Ayat 5 Dikatakan Hai anakku Dosamu sudah diampuni Bukan hanya itu Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian Untuk Mendramatisir Ya Upaya Mempertahankan Yesus ini Kemudian mereka Menciptakan lagi Ayat Di dalam Fasal ayat Di dalam Fasal 2 Ayat 9 Ayat 10 Yang mengatakan Tetapi Supaya kamu tahu Bahwa Di dunia ini Anak manusia Berkuasa Mengampuni dosa Nah Tadi Yesus Mengatakan Anakku Dosamu sudah Diampuni Di dalam Ayat 10 Mengatakan Anak manusia Berkuasa Mengampuni dosa Siapa yang Mengampuni dosa Allah Kalau Allah Mengampuni dosa Dan Yesus Mampu mengampuni dosa Berarti Yesus sama dengan Allah Haleluya Haleluya Selamat Pak Sandi Munir Memang kata Haleluya itu Dasyat luar biasa Betul 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 Pak Sandi Munir Betul Bahwa Yesus itu Sama Dengan Tuhan Dengan Allah Bukan dengan Allah SWT Jangan Jangan Itu gak sama Jadi Yesus itu Sama dengan Allah yang Di Alkitab Dia sama Dengan Tuhan Yang dicatat Di Alkitab Lord and my God Dia juga Adalah Kurios dan Teos Jadi sama Ya Jadi yang Bapak Baca tadi Betul itu Markus 2 Ayat 5 Anakku Dosamu sudah Diampuni Terus Tetapi Supaya kamu tahu Bahwa di dunia ini Anak manusia Berkuasa Mengampuni dosa Saya tahu Bapak Sandi Munir Agak bingung Dengan ayat ini Tapi bagi saya Ayat ini Sangat sederhana Sekali Memang Yesus itu Adalah Nama Allah kami Ya Tidak ada Tuhan selain Yesus Tidak ada Allah Selain Yesus Jadi Nama Yesus itu Bukan huruf Tapi pribadi Yang Maha Kuasa Dia datang ke bumi Mengambil rupa manusia Filipi 2 Ayat 6 Sampai ayat Yang ke Sembilan Jadi Dia itu Memang Tubuhnya Kalau kita lihat Ya manusia Seutunya Tapi Keberadaannya Adalah Tuhan Allah seutunya Karena dia Roh Allah dan Firman Allah Dia bukan Sperma dan Sel telur Tapi dia adalah Roh Allah dan Firman Allah Jadi dia bukan Anak Yusuf Dan bukan Anak Maria Dia sudah ada Sebelum dunia ada Kata Wahyu 1 ayat 8 Dan Kata Yohanes 3 Ayat 13 Tidak ada seorang pun Yang pernah naik ke sorga Selain dia yang turun Jadi Memang dia sudah ada Di sorga Sebelum dunia ada Sebelum semua ada Dia sudah ada Ya Jadi Pak Sandimunir Pak Sandimunir Biar paham Bahwa Yesus itu adalah Allah seutunya Dan dia manusia Manusia seutunya Itu Keyakinan kami Kalau Bapak Menggunakan Terminologi Atau menggunakan Teologi Ya Islam Untuk Memahami Yesus Ya memang Anda mengalami kesulitan Tapi kalau Anda Menggunakan Pemikiran Roh Kudus Anda sangat Paham Siapakah Yesus itu Yesus itu Tuhan dan Allah Oke Jadi Saya lanjutkan lagi Bapak 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 Ibu Sekalian Di dalam Injil Markus ini Eh di dalam Majalah Modus ini Saya jelaskan Bagaimana Sesungguhnya Ayat ini Telah salah Ditafsirkan Atau Sengaja Dipelesetkan Oleh umat Kristen Mengapa Tentu Yang menjadi Tanda tanya adalah Mengapa Penyakit ini Dihubungkan Dengan dosa Ya kan Dulu Sampai dengan sekarang Di kampung-kampung Kalau misalnya Ada seorang Anak lahir cacat Oh pasti Orang mengatakan Oh Ini bapaknya Lagi Bikin apa dulu Dosa apa yang dilakukan Bapaknya Mengapa Mereka masih Menghubung-hubungkan Penyakit dengan Dosa Mengapa Orang Yahudi Menghubungkan Penyakit dengan Dosa Karena Alkitab itu Mengatakan Bahwa Orang yang Berdosa Akan ditimpa Penyakit Kamu akan Ditimpa Penyakit Sampar Kamu akan Ditimpa Demam Kamu akan Ditimpa Demam Kepialu Karena kamu Berdosa Nah Maka Kalau dia sakit Berarti orang itu Melakukan dosa Ketika Yesus Datang Sebagai Seseorang Nabi Yang memiliki Mujizat Untuk Menyembuhkan Lalu Kemudian Mereka Menganggap Bahwa Karena Orang ini Disembuhkan Oleh Yesus Berarti Kalau dia Sembuh Dosanya Diampuni Ini Pemahaman Jadi Ketika Ayat Markus Fasal 2 Ayat 5 Mengatakan Hai Anakku Dosamu Sudah Diampuni Maksudnya Yesus Hai Anakku Kamu sudah Sembuh Ini yang Keliru Ditafsirkan Oleh orang Kristen Dan Kemudian Didramatisi Lagi Di dalam Markus Fasal 2 Ayat 10 Sesungguhnya Kesembuhan itu Kita bisa Lihat Bahwa Di dalam Alkitab sendiri Memperlihatkan Bahwa yang Menyembuhkan Itu bukan Yesus Yesus ini Hanya sebagai Alat Kita bisa Membukanya Di dalam Matius Fasal 15 Ayat 31 Maka Takjuplah Orang Banyak Itu Saya Bacakan Ayatnya Maka Takjuplah Orang Banyak Itu Melihat Orang Bisu Berkata-kata Orang Timpang Sembuh Orang Lumpuh Berjalan Orang Buta Melihat Saya Ulang Tolong Diperhatikan Baik-baik Maka Takjuplah Orang Banyak Itu Melihat Orang Bisu Berkata-kata Orang Timpang Sembuh Orang Lumpuh Berjalan Orang Buta Melihat Dan Mereka Memuliakan Allah Alkitab Apa yang terjadi Sekarang Ketika Orang Sembuh Haleluya Puji Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Tidak Pernah Melakukan Itu Yang Yesus Melakukan Kalau Dia Sudah Menyembuhkan Orang Maka Dia Bersyukur Kepada Allah Haleluya Jadi Pasadimunir Keliru Sangat Keliru Ketika Yesus Menyembuhkan Banyak Orang Orang Lumpu Orang Timpang Orang Bisu Dan Banyak Lagi Yang Lain Lalu Meletakkan Mereka Pada Kaki Yesus Dan Ia Menyembuhkan Mereka Semuanya Ayat 31 Tadi Dari Matius 15 Maka Tabjublah Orang Banyak Itu Melihat Orang Bisu Berkata Kata Orang Timpang Sembuh Orang Lumpu Berjalan Orang Buta Melihat Dan Mereka Memuliakan Allah Jadi Bapak Berkata Bahwa Bukan Memuliakan Yesus Mereka Yang Disembuhkan Itu Tapi Memuliakan Allah Jadi Yesus Itu Berarti Hanya Nabi Atau Kalau Kita Lanjutkan Lagi Video Bapak Hanyalah Alat Atau Utusan Atau Nabi Makanya Ketika Mereka Disembuhkan Mereka Bukan Memuliakan Yesus Tapi Memuliakan Allah Jadi Yesus Punya Kuasa Itu Dari Allah Bapak Keliru Bapak Keliru Bapak Keliru Salah Besar Kita Baca Pak Di Lukas Pasal 9 Ayat 1 Maka Yesus Memanggil Kedua belas Muridnya Lalu Memberikan Tenaga Dan Kuasa Kepada Mereka Untuk Mengusir Setan Setan Dan Untuk Menyembuhkan Penyakit Penyakit Dan Kalau Kita Baca Seterusnya Dari Lukas 9 Ayat 1 Sampai Ayat Yang Kestusnya Murid Murid Setelah Diberi Kuasa Tenaga Sama Yesus Mereka Pergi Diutus Berdua-dua Mereka Mengusir Setan Demi Nama Yesus Mereka Menyembuhkan Orang Sakit Demi Nama Yesus Dan Setelah Itu Mereka Pulang Menceritakan Semua Keajaiban Itu Yesus 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 Berkata Bukan Bukan Hanya Orang Sakit Sembuh Bukan Hanya Setan Yang Lari Tapi Aku Melihat Setan Pun Jatuh Dari Langit Jadi Pasani Munir Yesus Itu Adalah Manusia Seutunya Karena Dia punya Tubuh Tapi Dia Tidak Punya Sifat Manusia Ya Sifat Manusia Itu Ingin Buat Dosa Atau Berbuat Dosa Dia Tidak Punya Sifat Itu Sifat Yang Ada Adalah Keilahian Namun Memang Dia Punya Kebutuhan Manusia Seperti Makan Minum Pada Waktu Dia Mengambil Rupa Manusia Tetapi Keberadaannya Itu Di dalam Dirinya Itu Roh Allah Roh Bapak Ya Roh Allah Yang Memenuhi Diri Dia Kolusi Satu 19 Kolusi 2 Ayat 9 Kepenuhan Allah Jadi Dia Allah Ya Karena Filipi 2 Ayat 6 Sampai Ayat 7 Dia Yang Rupa Allah Tidak Menganggap Setaraan Sebagai Allah Yang Yang Dipertahankan Melainkan Mengusungkan Diri Mengambil Rupa Manusia Tetapi Walaupun Dia Ya Punya Tubuh Manusia Kealahannya Itu Tidak Pernah Berkurang Sedikitpun Itu Sebabnya Yang Menyembuhkan Itu Adalah Yesus Tuhan Allah Ingat Yesus Tuhan Allah Yesus Itu Tuhan Dan Allah Tuhan Yesus Jama Sati Munir Supaya Otaknya Lurus Hatinya Lurus Mengenal Yesus Sati Munir Mengenal Yesus Tuhan Yesus Jama Ini orang Udah Tua Udah Tua Udah Udah Tua Udah Tua Ini Video Baru Saya Dapat Dulu Dia Masih Muda Selamatkan Yesus Jangan Sampai Dia Binasa Haleluya Amen Sampai